Halo selamat sore pemirsa beberapa hari menjelang Natal, inspirasi Natal masih hadir kembali ke hadapan Anda, saya Carlos Michael. Kelahiran Yesus membebaskan manusia, manusia bebas untuk menerima rahmat dan berkat Allah yang paling besar dan paling berharga dalam hidupnya. Dan manusia juga bebas untuk menyampaikan berkat Allah untuk orang lain di sekitarnya. Dan bagaimana Natal bisa memberikan spirit bagi manusia untuk menjadi pribadi yang bebas, kita membahasnya bersama Ibu Pendeta Sri Yuliana adalah Sekretaris Eksekutif Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI. Selamat sore Ibu Pendeta. Selamat sore. Iya, kita berbicara soal kebebasan, bahwa kemudian kalau tidak salah, mungkin koreksi kalau salah, bahwa Yesus juga dengan bebas datang ke dunia ini sebagai jelmaan Allah untuk kemudian bebas dengan kehendak yang bebasnya itu mau menembus manusia. Apa yang kemudian bisa kita maknai dari hal ini? Iya, kedatangan Yesus ke dunia ini juga merupakan inisiatif Allah ketika melihat bahwa seluruh umat ciptaannya berada dalam sebuah hirup pikuk yang mengacaukan, yang membuat takut setiap orang, kemudian banyak isu-isu yang berkembang, kekerasan, radikalisme, kemiskinan. Itu pada saman Palestina jaman dulu ya? Iya, artinya bahwa ini sudah menjadi bagian dalam sejarah manusia ya, soal ketidakadilan terjadi di mana-mana dan Allah memiliki prakarsa untuk memulihkan umatnya dan juga memberikan ruang terlebih ya, memberikan ruang kepada manusia untuk mengekspresikan iman mereka kepada Allah. Dan ini yang saya lihat sebagai sebuah pembebasan. Pembebasan adalah karya dari Allah yang diberikan kepada manusia dan untuk dilakukan oleh manusia. Iya, 2000 tahun setelah itu kemudian inisiatif dari Allah itu sendiri seperti apa Ibu Pendeta melihatnya? Apakah kemudian saat ini manusia sudah bebas atau haruskah seperti apa selanjutnya? Pembebasan adalah proses. Itu yang harus kita ingat. Bahwa inisiatif untuk memberikan pembebasan kepada setiap orang itu bukan seperti kita memberikan sesuatu selesai. Tetapi ini sebuah proses. Dan proses untuk menjadi sebuah karya pembebasan baik kepada sesama maupun seluruh alam ciptaan Allah ini adalah juga membutuhkan kesadaran setiap orang. Bahwa ini adalah misi dari Allah. Ini adalah tugas dari Allah yang harus kita lakukan. Yesus datang ke dunia yang kita peringati sebagai Natal itu bukan semata-mata dia hanya datang dan memberi hadiah. Tapi dia datang memberi tugas juga kepada kita. Apa yang menjadi karya Allah itulah yang harus kita teruskan setiap saat sampai detik ini. Pada intinya manusia itu kan masing-masing sudah memiliki kebebasan itu sendiri. Bahwa tercipta dengan kendak yang bebas. Kok kenapa ya harus kemudian dibebaskan dan kedatangan Allah melalui Yesus itu sendiri harus sebagai garansi untuk kebebasan manusia itu sendiri? Saya melihat manusia itu sudah diberi hak. Hak bebas. Tetapi hak untuk menjadi bebas. Tetapi kadang-kadang dia keluar dari jalurnya. Keluar koridor. Keluar koridor. Dan itu yang harus dikembalikan lagi. Proses pengembalian itu juga tidak mudah. Manusia sangat dipenuhi dengan keinginan untuk menjadi lebih daripada yang lain dan mendapatkan lebih daripada yang lain. Dan kadang-kadang hak bebas yang diberikan Allah kepada dia itu disalahgunakan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah ini yang menjadi ketidakadilan. Yang menjadikan ketidakadilan di antara sesamanya. Dan kita lihat untuk mewujudkan itu kembali ya itu tugas kita juga. Menyadarkan, saling menyadarkan. Kita bilang ya kau sudah mulai melenceng. Kita kemudian akan membahas Bu Pendeta bahwa Natal itu menjadi pesan damai bagi kondisi saat ini. Ada banyak sekali orang-orang yang terbelenggu. Artinya kalau terbelenggu berarti tidak bebas begitu ya. Kita akan membahasnya nanti di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami di Inspirasi Natal. Terima kasih telah menonton!